Terlalu sulit untuk melupakan segalanya Pernikahan kedua Limbat kembali menjadi berita Kali ini berupa kabar bahagia yang terdengar Dari pernikahan yang dilakukan Limbat secara siri itu Pengacara Limbat Elsa Syarius Tarjana Hukum mengaku Istri kedua kelayanya itu baru saja melahirkan anak pertama seminggu silam Tadinya kontrakan di Kedong Jeruk sekarang di Cineranya baru ngantrak Anak saya baru lahir seminggu Oh begitu Yaudah nanti kita coba damaikan anak Saya juga udah WBM dengan susi Kenapa susi ini kan urusannya Kak Ketuali kalau si Limbat ini gak mau melaksanakan Bolehlah saya bilang ini Kan kamu juga tahu ini bukan perzinahan Ini kan Resmi justru si Limbat itu Semua ngasih itu pengen mendapat persetujuan Supaya dia bisa menikmati resmi Dia juga seperti mengeluh sama saya Semua udah saya kasih kok Susi gak kasih persetujuan Pada istri saya mau hidup saya dengan menderita Kan berarti dia lebih cinta saya bukan cinta uang Dia bilang gitu Kehadiran anak tak serta matkan membuat kehidupan Limbat bahagia Justru sebaliknya Kisah cinta Limbat dengan istri-istrinya masih menjadi perahara Antara Limbat dan istri pertamanya Susi Indrawati Elsa juga mengungkapkan fakta lain Bahwa Limbat sudah menikah seni sejak Agustus 2010 silap Kalau gak salah 14 Agustus 2010 ya Dia lupa juga Di mana? Di mana? Di mana? Tangerang kali ya Profesi istri mudahnya? Saya lupa juga Saya udah sempat ketempat Ya seminggu Seminggu yang lalu udah melahirkan Saya juga yang perhimpuan Saya juga yang perhimpuan Saya juga yang perhimpuan